Intro Selanjutnya pemirsa polisi menaikkan kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan setelah polisi memeriksa sopir Vanessa Angel, Tuh Bagus Jodi. Kasus kecelakaan yang menyebabkan pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansah meninggal dunia memasuki babak baru. Polisi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah Tuh Bagus Jodi, sopir mobil yang ditubangi Vanessa Angel dan suaminya diperiksa di Polaris Jombang. Terbaru polisi juga memeriksa siska pengasugal anak Vanessa Angel sebagai saksi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi melakukan tes urin terhadap Tuh Bagus Jodi, sopir yang mengembudikan mobil Vanessa Angel dan Febri Ardiansah. Hasilnya Tuh Bagus Jodi negatif alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan termasuk menelami dugaan sopir tengah bermain ponsel saat berkendara. Polisi menduga saat itu kecepatan mobil di atas 100 km per jam. Pemeriksaan kesempatan awal saat ini memang adanya kendaraan kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dir Lantas tidak ada upaya pengereman. Sebelumnya, Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan Tunggal Lirwasto, Jombang, Mojokerto, Kamis lalu. Dua orang tewas, yaitu Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansah. Sementara tiga orang lainnya terluka, yaitu anak Vanessa Angel yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengundikan mobil. Vanessa dan suaminya telah dimakamkan di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan dalam satu liang lahat Jumat kemarin. Tim Liputan AY News melaporkan.